Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Kau leh kipuru penekaan dua ares dua selo ares sekepongkor terpangkir sarang kancah sekipuru rabu dari Malaysia Kampulna adata macem-macem Dibiin peneka nodulki sekepong ketap Ketap anyar buku Cararaf Kau leh pengarangin cemah Tapi taipa ringaki Berkaitan penekah Kita datang ke Indonesia Malaysia Karangan setong Sarjana Sarjana ilmu falsafat Encik penekah Saya nyamah Doktor Abdul Halim Usman Tidak salah Berkaitan penekah Nolus Setong Kitap atau buku Antara lain Kau leh Semkit Jemak sekecak ni Muka-muka Cira pebel saya Kepat ni Di dalam Keterangan nak jelek Doktor penekah Merangaki Merangaki Jemakin penekah Berde Dunia Pengetahuan Modern Berkembang Satu Kejala baru tumbuh setang perubahan terima kasih banyak perhatian serta hasrat keinginan ahli-ahli ilmu pengetahuan kongkul nyelidih bernajar ilmu tasawuf sahabat berdoe abad abad delapan belas masihi beberapa orang orientalis orang-orang sengili di ahli-ahli ketimuran yang akhmana akhema berni akhema islam nika nolis bentulis nika andik pengaruh yang luar biasa sampai orang bernikah termasuk juga generasi umat islam termasuk orang-orang islam antibik terpengaruh untuk menganggap remeh ilmu tasawuf malahan punya seanti tasawuf antara lain orang orientalis gelap seterkenal seorang bangsa Perancis yang namanya Renan Renan ini menulis juga lain-lain orientalis bahwa ilmu tasawuf itu menyebabkan orang menjadi lemah semangat tidak mempunyai gairah hidup tidak mempunyai dinamika hidup ilmu ini mengajak orang ingat ke kofuran ingat ke mati ingat ke akhirat akhir lupa ke dunia tak henti perhatian ke dunia malah kendur ngoros ke dunia menikah eksena tolesan dari ahli-ahli penyelidik masalah-masalah ketimuran atau orientalis yang dikupas atau bersetoles ke laban bentuk atau baju ilmiah jadi karena ilmiah bersetoles mereka orang Eropa mereka punya orang-orang timur ini memperhatikan golongan atau generasi umat Islam yang beraliran modern banyak terpengaruh oleh keterangan sehingga ilmu tasawuf sebagai ilmu ditelantarkan orang selamatnya termasuk umat pas pas makin bernikah BDM mesir tolesan kira nerangaki bahwa abad pertengahan abad 20 ini bangkitlah hasrat kegiatan dari sarjana-sarjana ilmu falsahat dan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan barat bangkit keinginan mereka untuk menyelidiki ilmu tasawufu Dr. Helmy Usman penekat termasuk orang siampun berhasil mengadakan penelitian dan penyelidikan dalam bidang ilmu tasawuf yang akhirnya beliau ini punya kesimpulan orang montrong ajih terong artinya ilmu tasawuf dalam arti intinya dalam arti ilmiahnya pelajarilah karangan-karangan dan karya-karya Imam Al-Hodhari terutama ihya ulu midhim gue udah berum macam senek ini ngadrup gue rasanya masih tak akan seareh kenyang rasanya karena kau lah andi keyakinan benar-benar keseduti perjuang tasawuf tasawuf ini harus dikedepankan sudah tentu saya akui ada ekses-eksesnya ada buntok-buntok tak cocok tak cocok tasawuf atau tegasnya tasawuf baik dia sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode sebagai suatu sistem memang perlu ada koreksi memang perlu ada ada pembenaran periksa terlalu mana yang menyimpang dan mana yang sebenarnya tasawuf inilah yang kami usahakan selama ini kenapa alasan orang-orang berikah andi perhatian tidak tasawuf makin karena katika jubwa kijinin imam huzali badai kitab ihya ulumidin just awal al-ilmu huwa ma'rifat si'i ala ma'hu habihi sehanya ma'ilmu pengetahuan ilmu itu apa ilmu definisinya ilmu itu apa ilmu ialah mengetahui barang cocok dengan keadaannya yang sebenarnya apa adanya itu ilmu mon kolom mana ngabes ayo bungkoh boleh ni kubadana bungkoh ini kubik bule geraka bule kubik bule pon nah ini kenyawannya ilmu saya mengetahui rumah ini dengan betul-betul betul iya luarnya saya tahu dalamnya saya tahu ukurannya lebar panjang saya tahu kamarnya berapa ini terdiri dari apa walhasil segala apa yang ada di rumah itu saya tahu betul lah saya kalau tahu betul rumah menurut apa adanya itu itu namanya saya punya ilmu ilmu tentang rumah itu selama ini ilmu pengetahuan baik di timur maupun di barat seelah konib orang yang ilmu penikah sepaling punya penikah dua nomor seto berdasar atas panca indera penglihatan mata mata digunakan kalau perlu mentah noge mata saya tolong dengan teleskop dengan penglihatan jarak jauh bintang bintang saya ngakui teleskop kalau begitu kecil barangnya itu sampai mata tak bisa ngalih karena dari lempun saya tolong ngakui mikroskop mereka dokter-dokter meneku penyakit kesak dan boleh disini kesak jadi segala pengetahuan pengetahuan yang berdasar penikah mata berdasar pendengaran berdasar atas nekah gila segala macam makanan segala macam rasa-rasa pas jukir ngekitan nge raga jadi panca indera nekah mempunyai ilmu yang didasarkan panca indera ini banyak banyak sekali maju ampun kita ingin tahu isinya laut tidak cuma gunang masuk ke dulu dengan alat-alat penyelam dengan alat kapal silam yang khusus tronengku dari dekat ingin tahu bagaimana deser laut itu beda apa deser laut juga orang ingin tahu esena udara ini kenapa orang akroboid ini kah apolo tapi benibis benibis apolo apolo dia terbang antariksa astronot astronot itu semuanya adalah ilmu ilmu yang diselidiki dengan panca indera ini kita setahun nomor dua bagian ilmu nomor dua yang kipenika akuna aki kekuatan akal pikiran dengan kekuatan akal pikiran orang bisa menimbang bisa mengukur bisa mengambil kesimpulan bisa mengetahui ilmu terutama ilmu falsafat ilmu falsafat mereka arake arake maki arto mereka 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 cara akal mereka juga namun luar biasa kemajuan semua sekolah-sekolah tinggi perguruan tinggi universitas universitas yang ada di Eropa di Amerika di mana-mana ini kita mempelajari kabang ranting bendaun daun berranca rancangan pengetahuan pengetahuan segala macam pengetahuan yang didasarkan atas dua ini satu panca indera dua berdasar akal pikiran ini esena ilmu senyak bunyuan kaisa neka desara di atabu alatnya ternyata sekarang orang-orang siapa depa poncaan ilmu mencara orang naik ke gunung depa ke konjok ini mereka merasa tidak puas merasa bahwa ilmu yang berdasar panca indera terbatas sekali setelah sampai di puncak cara gunung ternyata di atasnya puncak itu masih ada lagi alam masih ada lagi tingkatan-tingkatan pengetahuan yang tidak bisa diperobos dengan ilmu panca indera jadi panca indera ini kecara nukbud ini kebeda berdasar dapak kata punya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan dengan ilmu panca indera sampai nuka juga seanyama ilmu mengaku dasar akal pikiran pikiran manusan nuka profesor-profesor sepudop pencana ilmu asar juga asar aduh ternyata perjalanan kita berabad-abad ini dengan pengetahuan pengetahuan ini yang kita tempuh ratusan tahun setelah kita sampai katakan di puncaknya ternyata masih ada perjalanan yang masih jauh sekali masih ada namanya mana alam yang harus kita ketahui yang kita sendiri sekarang tidak mampu mengetahui hanya dengan akal pikiran saja dengan mengadakan eksperimen eksperimen percobaan percobaan tidak berhasil karena itu mereka sekarang mengaku bahwa ilmu panca indera artinya ilmu seadasar panca indera menilmu seadasar akal pikiran saja belum bisa melaksanakan misi dari ilmu itu sendiri apa misi ilmu ilmu yalah membuka sesuatu sehingga kita itu tahu keadaan itu menurut yang sebenarnya menurut apa adanya itu ilmu ketika adanya jelak teronengnya apa itu rumah itu yang ngikut mongkau bisa menurut berdana campok ini rumah ini menurut apa adanya yang sebenarnya yang terdiri dari tembok dari kaju papan dari kenteng dari semua unsur unsurnya rumah kita tahu fondamennya itu botoh ikan por nekat 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 lah kalau kita sudah tahu secara jelimet soal rumah kita ini namanya berhasil punya ilmu ilmu tentang rumah jadi ilmu mempunyai fungsi mempunyai misi mempunyai tugas membuka sampai orang itu tahu keadaan yang sebenarnya apa adanya itu nekat ilmu padahal menurut ahli-ahli ilmu sehat desar panca indera ilmu-ilmu sehat desar akal pekeran atau rasio mereka telah mengatakan ilmunya mereka ini tidak lagi mempunyai fungsi sebagai ilmu kenapa sebab banyak hal-hal yang kita tidak bisa ketahui dengan menggunakan ilmu ini ilmu akal atau ilmu yang berdasar rasio ilmu yang berdasar pengalaman-pengalaman atau penyelidikan penelitian research laboratorium laboratorium ilmiah tidak berhasil karena itu saya sekarang katanya mereka profesor menjadi orang bodoh sekarang karena banyak yang tidak saya ketahui kalau saya hanya menggunakan alat yang namanya panca indera saja dan kalau saya hanya menggunakan rasio-rasio saja saya tetap akan jadi orang yang bodoh banyak hal-hal yang belum saya ketahui nah disinilah para hadiri tasawwob tampil dengan satu alat baru bukan panca indera bukan akal fikiran bukan tapi dengan kekuatan kekuatan rohani dengan yang dinamakan panca indera yang ke-6 yang disebut di dalam bahasa Arab kalau mata disebut al-basar kalau kuping dinamakan asyamau kalau hidung dinamakan asyamu kalau tangan dinamakan al-lamsu kalau apa ridah dinamakan al-zawku maka panca indera yang nomor enam kekuatan rohani ini dinamakan al-basir itu jadi mohon mata ini 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 basor mohon mata hati mata rohani mata kekuatan jiwa ini dinamakan basirah yang gulandikan cak selakek kebenaran selakek nyamana basor pasir binek nyamana basirof oh tepat ini inilah judul ini basor itu penglihatan mata kalau basirah itu penglihatan hati penglihatan hati ini paling tidak mendapat perhatian apalagi dari orang-orang yang menyebut dirinya ahli ilmiah waiters hati tak reken apa itu gitu tapi makin buru melak saya mengakui sekarang punya bereng sengkok kita yang tidak bisa saya pakai panca indera atau akal tak bisa dan kemode juga perhatian orang terhadap tasawwub karena tasawwub negah alatnya itu bukan alat panca indera bukan bukan alat akal pikiran bukan tapi berdasar atas kekuatan rohani dan mata hati atau balsifah ini ke dokter Abdul Halim Usman saya tidak salah ini kemungkinan mengajarkan kegiatan kegiatan dimana sekarang diterbitkan risalah risalah menurut stale modern menurut sistematika modern untuk menerangkan apa itu tasawwub para hadirin mereka maaf ini boleh mengeluarkan satu kesan satu tanggapan orang-orang orientalis penasehat penasehat penjajah barat sebab orang barat penikah orang Eropa menjajah negara-negara Asia Afrika negara sebunya orang islam mereka itu mempelajari keadaan rahasia-rahasia di dunia islam di Asia Afrika ini pas tokang ahli-ahli ini kayak nyamai orientalis van der plas orientalis snoop horcronia orientalis renan orientalis gold seher orang jerman juga orientalis punya mesinion orang perancis neka orientalis ini mengadakan penyelidikan dimana letak rahasia kebesaran islam kebesaran umat islam kebesaran rakyat yang saya jajahin diselidik lehni keperu mengenai tasawwopah ngecak la jiria ilmucat angkui jiria jiria kebay lemas jiria jiria pasan anti pembangunan jiria anti kemajuan orang yang lombong ngecita tasawwopah ingat matik ingat kemalikat israel ingat kapuran ingat biritan mojika Allah pasang kesabangunan dunia ini neka akhirlah negara-negara islam menjadi mundur tekniknya mundur pembangunan ekonominya mundur pembangunan sosialnya mundur kenapa tasawwop itu sebabnya tasawwop tasawwop inilah yang telah menjadi racunnya umat islam neka tulis naoreng orientalis yang agamanya terang bukan agama islam dan mereka itu pacat sebunya ini kecetip penasehat negara-negara penjajah padahal padahal ini kakit sehat oleh doktor abdulhalim utman tibin ngocap kalau orang tasawwop itu latihan dihapasa latihan tak tedung ting malam sekonek tedung ting malam latihan menahan hawa nafsu latihan monparlo mutih mutih ini kenapa mutih mungkin mutih ini cuma yang darurat saja minimal ya nasik buja sudah latihan itu juga mereka itu latihan mengadakan yang namanya kenapa mencara mencara mencari mencari samedi semah kenapa mencara mencara santren mencari 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 atau mujahadah berjam jam mereka kalau perlu mengurung di dalam bilik tikir boleh saya tikir dan tikir wahir Allah 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 boleh saya nikah boleh saya la ilah subhanallah boleh saya subhanallah boleh saya la ilah illallah 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 nikah mereka mengatakan coba lihat orang yang tak ngakar orang tedung canggih orang vitamin canggih pas menyekap dirinya di dalam keranjang apa itu namanya tempat Allah di tempat yang gelap dia afikir ini apa itu kata justru itulah yang menyebabkan umat islam lemah ini kebunyanya orang islam kepintih marang omong orang orientalis akhirnya umat islam mengejar apa yang orang Eropa ya rok-nolok bunte ke orang Eropa ilmu dahir sehingga dikejar kejar akhirnya justru ilmu yang memberikan kekuatan yang hebat ini ditinggalkan oleh umat islam tasawuf dengan sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode sebagai sistem yang benar bahwa tasawuf itu ada ekses bahwa ilmu tasawuf atau amalia tasawuf berdesebut nyelenter saya akui semua ilmu apa saja berdesebut nyelenter benar cuma tasawuf meloloh kalau orang mengatakan itu sebab dan sumbernya kelemahan umat islam maka sejarah menjawab bahwa justru inilah sumber kekuatan umat islam nah ini kak gue lah di buku ini kak ini kak buku kitab penyelidikan dari LP3S LP3S lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial Jakarta nah ini kak setengah dari tolesan nah sebenarnya sudah merupakan fakta sejarah bahwa sufisme sufisme ini kata tasawuf pernah menderita penyimpangan dari sunnah pernah nyelentuh dari tuntunan akan di nabi muhammad s.a.w yang amat jauh tetapi pasti tidak adil untuk memukul rata begitu saja dunia tasawuf sebagai penanggung jawab keseluruhan di jala penyimpangan itu dan juga tidak adil untuk mengingkari begitu saja jasa-jasa yang pernah diberikan oleh kaum sufi kepada agama Islam menorang yang cuma mengatakan syahnya bepaki umat Islam carkan acer mundur ya karena tasawuf itu tidak adil kalau orang tidak mau mengakui jasa-jasanya ahli tasawuf gerakan tasawuf terhadap umat Islam nah ini kayak terengaki coba terengaki ini kayak sepenting pada saat-saat kaum muslimin mengalami kemunduran dalam hal kekuatan politik dan militer pokok umat Islamnya ke politik ke militer di dunia-dunia Islam karena dijajah oleh orang Barat serta pada waktu mundurnya kegiatan intelektual Islam yaitu pada abad-abad ke-12 dan ke-13 jadi abad 12-13 umat Islam betul-betul mengalami kehancuran total kekuatan politiknya kekuatan militernya kekuatan gohir ekonominya hancur umat Islam karena kenapa karena pada tahun 1258 1000 ini apa lagi ini 1258 tamat riwayat umat Islam karena apa karena kota Baghdad satu-satunya pusat kekuatan Islam Baghdad yang merupakan kekuatan pusat kulturil Islam dimana dari Baghdad lah dulu sebelum abad ini dunia bukan saja umat Islam mendapat bimbingan dari Baghdad ini ini ke tahun 1200 seket beluk Baghdad dihancurkan oleh pasukan dari partar di bawah pimpinan hula kuhan hula kuhan hancur badan di serbu masjid diratakan dengan bumi kayai kayai patih koran koran dan kitab kitab yang ada di perpustakaan perpustakaan yang ada di masjid yang ada di bibliotek bibliotek yang ada di rumah rumah semua dibakar semuanya dibuang di sungai Tigris atau Dajlah sampai dikatakan sungai Dajlah sebentar merah sebentar hitam kalau merah karena darah yang dialirkan dari 70 ribu umat islam di kota Baghdad yang disembleh 70 ribu takung-nakung itu sebabnya sungai menjadi merah sebentar menjadi hitam kenapa karena semua kitab-kitab dan koran-koran hadis-hadis dibakar dan dibuang ke sungai semuanya sehingga air sungai menjadi hitam ini kegambaran kehancuran kota Baghdad pada tahun 1258 dibawah ini gak injaan kaki dari yang namanya penglima tartar yang tersohor Hulakuhan yang mana Hulakuhan nah ikan-kantai tidak lagi pada abad-abad ke-12 dan ke-13 gerakan-gerakan sufilah yang memelihara jiwa keagamaan di kalangan kemuslimin saampona rato-rato kaptyampun ada kekuatan kotana ampun ancor sampai terengaki umat islam nalik kekinikah dunia islam waktu itu seperti kofuran sepe ada suara ada napa serap kan ampun hancur segala-galanya sudah ada pun ratona berkabur nah pada saat itu yang berhasil islam islamnya ini agama islam tetap alembu tetap ajalah tetap akhili siapa yang menyebabkan akhili sobung lain ahli tasawuf dibawah pimpinan seorang ahli tasawuf yang terkenal yaitu syes jalaluddin ar-rumi ini kasih berdekir berdekir nah itu tandai dia dialah yang telah berhasil menggerakkan islam di saat umat islam lumpuh inilah awliya waliyumlah jalaluddin ar-rumi yang telah membangkitkan islam ini dari terengah kikantok serta mereka pulalah yang menjadi perantara menyebarnya agama islam keluar daerah timur tengah terutama ke asia tenggara dimana termasuk indonesia dan juga ke pedalaman afrika jadi dari gerakan kaum tasawuf sejak abad tiga belas itulah mata umum islam ini bergerak ke timur sampai ke India ke pakistan terutama ke asia tenggara ke muantai ke ini ke indochina di campah terus singgapur sumatera indonesia ini adalah berkat tasawuf melana para hadirin agama islam di indonesia ini dibawa oleh orang tasawuf melana ajaran islam etan ajabah medera indonesia ini adalah bersifat tasawuf malah yang terkenal di tanah jawa wali songo kan ini kita ini inilah pendekar-pendekar mubalik yang pertama di sini dengan cara dan sistemnya yaitu tasawuf orang tasawuf ini kita punya jajanah tak meremeh tak mengutamakan show dan demonstrasi tidak tapi jangan dikira orang dengan memantapkan hatinya menghadapkan kepada Allah maka orang ini mempunyai kekuatan rohani yang hebat sekali contohnya seorang maulana ishak seorang saja dia sanggup mengislamkan belambangan kemah kemah setahun di tengah akhirnya orang belambangan orang banyuwangi masuk islam seorang seperti sunang giri seorang seperti mengekonduk kesampian taruh kesampian tembok dan gedung bersusun pun langgar para lembab abon alhasil sederhana sekali santrinan merutuk merutuk disini pas caranya mengaji itu asin tapi aduh pernah menetek kuyab di lorong ini orang apa kekuatan apa-apa itu disini 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 sunang giri dengan sunang giri saja maka timur Sumbawa Makassar Sulawesi Islam depan kasa ini kelebihan sunang giri cara kasar renggi dengan pesan trennya yang sederhana bah sunan ngampel di jawa timur maka tersebarlah di seluruh daerah jawa timur ini bukan saja tersebar bukan cuma melebar agama Islam tapi mendalam merasuk sampai begitu kuat agama Islam di dalam dadanya umat Islam itu sehingga dia campur menjadi adat istiadat adat istiadatnya orang cilber orang medur orang kampun tidak dibisah 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 dari ajaran ajaran Islam ini terangasi jasa mereka itu selanjutnya ini terlesan mereka pancingan itu terjemah kenabun panjang dema para pedagang pengembara dan pengamal pengamal tasawuf merupakan juru tablel utama agama Islam ke daerah daerah tersebut baru sesudah itu tugas diteruskan dan diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fakih dan ahli kalam ini kak tolesan yang didasarkan atas bahan-bahan penyelidikan yang dilakukan selama ini malahan di beberapa tempat seperti di India struktur organisasi gerakan tasawuf telah membentuk masyarakat setempat begitu rupa sehingga mendekati pola-pola yang ada di dunia Islam di timur tengah dan karenanya lebih mematangkan penyebaran Islam selanjutnya sampai semakin orang India atau maka saya sebut Pakistan Islam Islamnya itu tak gunangku Islamnya kuat sekali kuat mencandering orang sitat burka Islam apa itu Islam itu Islamnya orang India Pakistan kenapa fanatik fanatik semangat mencandering orang Madura orang Aceh ini terkenal dengan orang-orang Islam yang fanatik pokok jangan cari Madura keneng salah apa tapi sampai agama singgung singgung sampai kelera nganca nganca berkelera ngelokai perasaan agama saya beri maaf saya beri maaf ini orang Madura itu orang Aceh itu orang Pakistan karena berkat pendidikan tasawufnya mereka itu mempunyai keyakinan yang terkukuk terhadap agama itu ini saya terengaki tempat-tempat dimana ada pengikut tarekat hampir selalu dapat diketemukan suatu pemundoan atau zawia guna menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suruk zawia itu dalam perkembangannya lebih lanjut dapat berubah menjadi gilda-gilda dan pusat-pusat kegiatan ekonomi khususnya sebagai pusat-pusat pendidikan kader-kader nah ini sejarah sudah membuktikan baik di dunia islam pada umumnya di afrika afrika ini sepenuhnya lebat tasawuf juga di indonesia khususnya di jawa ini mulai sejak zaman demak kira-kira tahun sebu lima ratos masehi sampai tahun sebu sangat ngatos jadi berapa ratus tahun pak ratus tahun empat abad islam di indonesia langsung dibawa pimpinan wali songo langsung dibawa pimpinan ulama-ulama ngelutuk-ngelutuk saya tak bisa pidato saya tak bisa bikin gaya tak punya alat-alat apa-apa tidak punya alat pers tidak ada mikrofon tidak ada walhasil waktu itu ini kenapa berdelagar pesnapek tasak tasak produk segerhana diayana sambil meneh iku dahir iku dahir orang pun tak tertarik orang kadang dikasar banan tak tepak dikintar ke masjid atau belakar pacaan kadang-kadang saya kebisa jodoh ini keandungan pokok mencara ukuran modern ampun tak berat dunia dunia kemudian 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 yang berhasil menyulap umat umat bangsa indonesia yang padinya sama sekali tidak mengenal islam akhirnya ini akhirnya mendapat tuntunan beliau beliau ini akhirnya mayoritas bangsa indonesia menjadi islam makanya sebut sangang polo sangang persen sangang polo lima persen terdiri dari umat islam ini hasilnya siapa apakah dulu ada sekolah mubalek universitas mubalek ada apakah dulu ada jurnalistik atau tulis menulis di dalam kalangan umat islam cukup apakah dulu forms kita banggakan maju malah makanya pun alat benar cuma universitas universitas luar sampai sampai makanya hidup produk produk lembah kewanda 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 makanya pun kebenjirian universitas universitas karena kocok makanya hidup produk ini pun kebih ini gak boleh lagi fakultas ini ini fakultas itu universitas ini pokok menarok norok masih sesuai di akhir alhamdulillah dari sudut kemajuan ini kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi disamping kemajuan ilmu kemajuan inteleks ini intelektualitas kita harus mengarahkan perhatian kepada soal pendidikan islamnya pendidikannya pemantapan kesadaran dan mental islamnya ini yang diperlukan disini harus dibikin lebih maju lagi ini kembang mana cik puru ini kebode seminar bode eduk bagaimana di satu universitas yang mahasiswa mahasiswanya ini banyak yang beragama diadakan seminar disitu itu antara lain kenapa keluh kesah karena di kalangan mahasiswa mahasiswa islam itu sendiri kegiatan kegiatan agama tidak nampak malah tepaan adadar mahasiswa mahasiswa itu masih main ping pong main bola di halaman halaman universitas itu anak-anak islam itu mahasiswa islam juga kalau waktu sembahyang sudah tidak bisa ditertipkan lagi walhasil kesetiaan kepada agama untuk mengamalkan agama sehari-harinya kelihatan kosong seolah-olah disitu tidak ada mahasiswa islam ini sampai diterangkan di dalam satu seminar negah negah Jogja gula maca pemberitaan ini salah satu contoh bagaimana belum tentu orang yang seandai ilmu islam itu juga mempunyai kecintaan kepada ajaran islam tidak orang mengerti agama ini punya ilmu pokok mempunyai cara hadis kalau rasulullah apal cara koran surat ini ayat ini pokok hebat kalau dia suruh mengupas tentang soal islam jempol tapi ting ekor not tak tahu jempol 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 itu kurang ini kelihatan ini satu nomor dua kita lihat sekarang praktek di dalam pergaulan hidup sehari-hari pergaulan baik di dalam pergaulan umum di kota-kota bagaimana sekarang ini antara pemuda-pemuda mungkin termasuk islam nafokon, caputasi lain nikah nikah, pertahanan ring islam nikah pemuda islam bagaimana mereka apakah mereka itu melambangkan ajaran-ajaran agama apakah mereka itu merupakan satu kelompok yang berbeda dari pemuda-pemuda yang lain apa samimawon apa berbeda oh islam ini itu begitu, begitu, begitu apa sudah tidak ada perbedaan mafadu goy itu begini, itu begini pasti mana saya nyamai islam ini mafadu goy mafadu goy mafadu goy nah inilah ini yang harus membawa ketekunan kepada kita kalau orang sudah punya ilmu pengetahuan islam sudah cap jempol sudah penuh dia tetapi semangat untuk mempertahankan ajaran islam sudah tidak ada apa artinya itu apa artinya mencoba ilmu kula penegaman nabi ngajak-ngajak ngajak-ngajak kata mensalah mensampaian cemangat buat diri lu saya khawatir saya khawatir sampaian ini termasuk anak didiknya renan anak didiknya orientalis orientalis yang tidak sadar kamu ini sudah menerima cekoan racun-racun yang disebar oleh penasehat penasehat barat orientalis orientalis yang sejak abad 18 mengatakan tasawuf itu nonsense tasawuf itu sesuatu yang harus dilempar jauh-jauh kalau umat islam ingin maju kula macasibi bada'a tafsir almanar saya toles bi'morettah muhammad abduh muhammad reshi teribar di dalam juz berumpang kikul lopanik insyaallah merti taksal juz awal mengupas surat bakara syekh muhammad abduh hair farmer yang terkenal ini menulis sayalah orang yang pertama kali menyangkal kalau ada orang melemparkan kesalahan dan kemunduran umat islam ini kepada alamat tasawuf salah sebab syekh muhammad abduh itu sendiri ahli tahajud dia kalau malam cilgah dia tahajud semayah muhammad hassan al-banna penika mursyid ikhwanul muslimin bodai mesir juga seorang sufi sufi syekh abduktar mustafa s-sibai saya semakin penulis besar di dunia islam semakin bedai bayrut dia adalah seorang sufi muhammad syekh muhammad abduh adalah seorang sufi ibnu taimiyah adalah seorang sufi itu diterangkan oleh syekh muhammad abduh kemurin pak jilang mana pak itu pak mari saya saya tunjukkan saya ada itu tersir al-manar ini ini keterangannya syekh muhammad abduh bidangnya kata terima mohon kalau semua kesalahan umat islam kemunduran umat islam dilemparkan kepada orang-orang tasawuf dia tidak terima itu orang karena tidak mengerti tidak mengerti duduknya perkara tidak tahu apa itu inti sari nyata sawuf itu apa tujuannya tasawuf itu apa kata saya terangkan di dokter saya sebut kawla abduh halim usman generasi muda islam jangan terkecoh kalau orang luar mengatakan tasawuf adalah sumber kemah umat islam ketahilah bahwa justru tasawuf inilah sumber kekuatan mental sumber kekuatan roh agama sumber kekuatan yang sanggup seorang muslim menderita seorang muslim bersusah faya menyebarkan agama mengamalkan agama karena demi untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka berkeliling di pedalaman Afrika yang tandus itu dengan tidak ada yang memerintah mereka yang menyebar islam di tengah tengah orang orang Afrika di pedalaman yang sampai sekarang diakui oleh laporan laporan dari agama lain agama lain ini kemudian dua yang menyebar di dalam kemudian kesampilan bikin rumah sakit rumah sakit klinik klinik sampai ada rumah sakit mobil semua orang-orang yang minta pertolongan dan tidak dan tidak bayar di luar di luar islam rumah sakit rumah sakit didirikan pertolongan 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 panti asuhan anak yatim piatu didirikan ini berkeliling berkeliling selesai 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 paling-paling yang teguh tersebut paling teguh ketidik 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 selesai selesai sahabat berbunuh kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini kan isa meluk no sitok terus jadi orang islam terus geleng ibadah sampai jadi orang islam yang benar mau keganjaramu itu impomo dibanding isinya langit bumi isi lu keganjaramu mereka abri peta itu ada orang setong mereka pun padah di genjuran kebulkusan saat sinar ngeku mereka tidak mengharap dia itu namanya disiarkan di surat kabar dinah dinah kotak terung saya tidak ingin ditulis di dalam sejarah bahwa islam disini adalah karena jasanya sifulan sifulan tidak saya cukup disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke nama saya yang dapat nama itu ABCDE dinah labi tabi jililah petada jililah kepopularitas kemasyuran kemasyuran katanya yang menyebabkan islam itu berkat ini ya sudahlah kalah kapilah dinah ya saya ini pes nepes yang tidak pernah ditulis di dalam sejarah gerlas ke sepek nepe kaisa sempurna orangnya kul huwa hu ahad alif bak tak masa oneng reken kaisa masa oneng kaisa itu di dalam riwayat riwayat pembangunan islam atau tersiarnya islam guru-guru ngaji karena kata ada tapi guru-guru dirim darah itu itu di dalam sejak sebab mereka itu mempunyai jiwa ni keyakinan yang kuat kepada Allah Allah yang tahu yang menilai ni kesek tasawwub jiwa tasawwub akhirnya bagaimana para hadirin coba maaf bulan di buku hadirul alam islami disitu diterangkan bahwa di Afrika ni agama teluk sebuang tabungan ni akhirnya sedua ni lapor ke markas besarnya sama keluar berdevol dengan macam-macam kekuatan uang laporan 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 pokoknya dia bilang di antara seratus orang Afrika saya berhasil memasukkan kepada agama saya tiga sampai lima orang ini kan laporan nomor tong di dua tetapi dalam pada itu musik dan sendeng islam yang dipelopori di orang yang secak pacaan di andu andu si si tanda berjah apa itu di antara sepuluh orang Afrika tiga yang masih islam di antara seratus masuk tiga sampai lima mereka saya berjah dengan kekuatan kekuatan obong rumah sakit klinik macam-macam mereka kerahkan itu dengan biaya biaya luar biasa dan itu saya tukang pidato atau saya tukang keliling penekas kediplomir artinya sudah menggondol apa itu namanya ijazah atau diploma diploma cara menyiarkan atau menjadi penyebar penyebar atau mubalek mubalek atau misi atau sending mereka pun pokok memakai mereka pun dari sudut metode sistem tetapi yang ini sebaliknya sebaliknya siatong ketang di sehingga kuih keti sehingga bekas b takde sabre dari malah kadeng-kadeng sehari tak ngakan menyebabkan maklum maklum daerah sana itu luas kampung ini kayak setong dua lebar menyebabkan 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 di sana 10 hari atau 1 bulan pindah pindah lagi dotong boleh kajar semua itu disuruh karena agama saya harus menyiarkan islam saya harus menunjukkan kepada orang agama islam agamanya Allah ini begini kok harus memberi betotu orang yang saya berhasil memberi betotu orang yang saya tahu kejernas selang bunga cuma ini ketok setiap bos ini jalan boleh kasih aku boleh lager ini aku boleh dibiayai mari ini saya bangunkan langkah ini ini mari kenangan baik sudah tidak apa-apa pun kenapa mau ngakih kaju tibi juga kaki tibi paham neng teka teka nafajong ikan nika bit a bit beda orang setang beda poling roh macam tekuna tertari apetak apetak akhirnya beda pengikuta dua telur empat lima riba itu produk di sini kebih di sini mungkin mau beda mau bicara cepat agar produk dharma bikin satu lapangan kosong masanya bikin masjid di situ bikin langgar bikin produk semua komplit nare pas ikat lagi dia sabar nikah ini caranya produk cepat ini kenyata mana eh moncara konepun kodok kalai gelub kia ini kia ini sebenarnya kera pojang terus nikah pasti datang tetangga akhirnya menarik perhatian 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 konek datang santrina dua lima enam ke norok ngaji ini kita santrina ini kembali ah mari anu akhir akhirnya pas ke peduk itu penduk ini tidak kade maaf ini tidak kade sederhana apapun abis 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 tidak nikah berapa penduk ini tidak nikah ya cuma sedikit santrin ini berarti cuma sekat atau betul apapun dikarakuan ini kaki dikareng ngaji si yakin apa aku sambian menon ninja gila namanya si yakin ke arkanul iman arkanul islam pas kipon paling-paling suliam bidaya empat ada pun ongkaki boleh pun sobung pun dikareng ini ke mole santrina mole dutung si hanya tapi karena dipimpin sendiri oleh kiainya diberi contoh oleh kiainya saya cincang sebulan dua bulan saya cincang setahun dua tahun santrin saya didedik oleh kiainya mantap tidak mantap perempuan terus ayah yang bilang makar tetap asal negara setahun santranya mulai ke negara malah itu jodoh positif kiainya 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 apas paling apas perempuan pas mulai nak buk lempuk kiainya 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 Tidak ada yang diputuskan, dan saya mau nanti, tapi saya mau nanti. saya tidak berlaku dengan begitu, saya mau nanti. saya mau nanti, saya mau nanti, saya mau nanti. Ini akan terjadi, saya mau nanti, saya mau nanti, saya mau nanti, saya mau nanti, Pak jawab, saya ini tidak pernah muntuk. Loh, pula-pula keluaran madrasa? Tidak. Lah apa? Saya dulu masih kecil berdelang. Ya itu cuma iboleh gulhu. Iboleh atas iya, sudah. Cuma itu, iya. Gulhu ini terharu, Masya Allah. Malah-malah buat dia, Kak. Seperti orang yang terkenal, yang dulu wakil presiden. Bung Hatta. Ini Bung Hatta, ini cerita tipe. Dia menjadi orang yang bagaimanapun tinggi pangkatnya, ilmunya sudah luas keluaran dari Leiden. Tapi dia itu tekun ibadah, ibadah. Pas akhirnya cerita tipe. Saya ini. Bersyukur kepada Tuhan. Oleh nak engkau sampai cinta bersetia mengalakkan ibadah, sempat jangkau membuktori. Hari ada saya didik engkau. Angin engkau keing, ngak bilun. Engkau ke kanak. Engkau bilun ke sekolah HIS. HIS ini ke sekolah rakyat. Bung Hatta. Bung Hatta. Hari yang kukmen risurir, wah, isyurau ke orang gerwi pak. jangki jaring anak-anak nyaman sifatan tingkah kenapa lakonan? coba ngerusui mereka jangki nung nung ngekojok nung ngekojok nung nung ngekojok nung ngekojok nung ngekojok nung ngekojok nung ngekojok ya cuman begitu itu tapi saya sampai sekarang sampai saya jadi wakil presiden ini suara guru saya itu terdengar sayib-sayib sampai suara kalau orang pujian wiritan padahal waktu itu saya tidak perhatikan itu cari saya hujok melolo itu ya lakon mengganti orang selapetan saya ya kok mengepak molotan atau mekratan itu sampai undang-undang ya lakonnya saya ya itu lakonnya saya tapi pengaruh di dalam batin saya itu kuat sekali nah ini kecetih para hadirin nikah semua ini kita langkong supaya cetih perhatian penapa nyaman anak-anak kuikula serta anak didik kau udah panci dengan saya hanya anak penakam saya petorok moga-moga bernihkan nambah keeginan kau udah panci dengan katia saya sebut ikat dintok ngiring ini boleh nikah supaya boleh tak esongkuin cuma karta kulit hibik tapi nikah tolesan orang saya mahasiswa boleh muntah mahasiswa dikibat korang macu jalan-jalan jadi nikah tolesan di lembaga apa nikah tibien merengaki antara lain coba nikah mengupas tentang tasawuf dan pesantren nah ikah entah antara lain di pondok-pondok pesantren gejala atau atau kemajuan dari sudut tasawuf itu kita lihat antara lain negasi orang yang saya seneng kosida-kosida seneng wiritan seneng lagu-lagu kurau lagu lagu napa boleh napa nika jika jika maka dapat di maka dapat nikah anjuran latibin segi-segi kebaikan dan kekuatan geraan-geraan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren pesantren serta meneliti segi-segi kelemahannya sebab memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf atau tarekat yaitu santri-santri baik kesenian itu berupa seni baca Al-Quran osida antara lain dibak dan berjanji rebana gambus sampai kepada seni suluk dan bacaan solawat ini salah satunya ialah solawat badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang ini masuk selawat badar ini selawat badar ini semakin bertah salah cuma berbicara berbicara rapat menggug salatullah salam Allah ini akhir berbicara 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 sampai ke Mekah selawat badar selawat di sini berbicara pas akhir berbicara di Jakarta sampai seluruh Indonesia mengenal itu selawat badar dan sampai lagunya yang berasal dari Jawa Timur di Kartonika saya ingin berbicara saya ingin saya ingin lakukan orang dua saya ingin berbicara tapi saya ingin sebut sebagai komponis tidak pernah kalau orang mencari ini selawat badar ini asalnya dari mana makanya lebih terkenal sampai band kroncong kampus modern pas kaset selawat badar berbicara mungkin mungkin ini malah selawat badar di modern di selawat badar ini berhasil menggugah semangat umat islam di Jawa Timur menghadapi G30S apa selawat badar ya ada selawat badar itu begini itu lah ini yang saya pesak-pesak gitu itu orang saya berbicara 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 menggunakan berbicara 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 lagu-lagu itu ternyata telah menanak memang orang yang berbicara sampai sampai lagi lagu saya berbicara tidak saya tidak saya padahal selawat anak olah 6 yang saya pimpin lalu berbicara melayang seperti jadi, kayak gini tahun yang jauh lama bisa ngerasap ya Allah Allah pas pikiran melajang-melajang tak tau, pas saya ingat mbu saya, sila tanda itu pas ingat ke guru saya pas ingat, sudahlah tak karan, pas melas ini kata kok ini, apa ini kemudian, percaya banyak, tanya ikutlah gak ngerti gak ngerti apa, gak ngerti apa gak tau kerungu keterangan Islam, tau dia dibuka hati dibuka sampai oleh pituduh, sampai dia jadi orang Islam, sih bener hanya karena mendengar lagu Ya Arhamar Rahim ini buatan korok lagu gila Ya Arhamar Rahim Ya Arhamar Rahim Ibu Cepur dengan tidak sengaja ke bodoh suara raja kenapa bales, kenapa-kenapa ini ketahuan yang gula jaman Pak bodoh lagu muslimat sekenik, jadi campur antara besar maharap takai kebaikan mainan aduh Masya Allah takar ini kejati ini kebodoh orang yang setong sehingga dengan kiar Arhamar Rahim seahal hibin buka ati Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala langkong-langkong pancin dengan siampuan andik darah dan didian Islam Insya Allah mengedih orang yang baca Quran Insya Allah tambah kuat iman Sambian Sambian ngijing pocian pocian makanya modern makanya lagu nubon semacam sampai nyari lagu apa makanya perkara model terserah pun cuma kalau sampai wali Songo ini kalau lagu bau coba ini makanya sampai mulang ini kiai-kiai kuno ini mulang kitab kulah siap menangi ini dilaku kamu sampai tembuk sekolahan madrasah atau universitas gurunya mengajar sampai aku laku baga makanya rauh ini muntime ini kak patani ha an mahkamah nujum ini kak tahminun madun ini kak ini kiai wala ini kak pas laku tad ik ik kuf as 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 mencara ilmu pendidikan metode sekarang ini kiri ini apa guru begini ini sampai sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton